selamat menikmati dan sudah menyaksikan Nurat Tajali Nurat Tajali bin Jila dengan jelas Ayu wa syariatu artinya syariat itu adalah tolabus saliki ilallah ta'ala dinal islami wa dawamahu alam tisari amri lai ta'ala wa cita bin a'ini syariat itu adalah tolabus saliki menentut seorang salik namanya masdar mudok kepada fa'ilnya menentut seorang salik seorang yang berjalan ilallah ta'ala dinal islam akan agama islam wa dawamahu dan selantiasanya alam tisari amri lai ta'ala atas tunduk menuruti atau menjungjung tinggi perintah Allah ta'ala dan wajitina bin na'ib menjauhi larangannya wa wal musamah bil istiqamati itu yang dinamai dengan istiqamah jadi syariat itu menuntut seorang salik kepada Allah ta'ala akan agama islam dicari agama islam dan menuntut selantiasanya atas menjungjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah terus itu namanya istiqamah jadi biar istiqamah terus walaupun terasa pahit walaupun terasa ya sepet sedih menuntut ilmu itu gak ada yang mudah semuanya gak ada yang gak ada yang gak capek capek harus begitu supaya apa teruji kesabarannya biar entara dipantesin dipantesin makom injilak kalau injilak maksudnya jelas kun luwa idin oleh tiap-tiap satu minal amri warna id daripada perintah dan larangan dinas kepada manusia wahua takmilatun mirbayt itu adalah penyempurna bagi bayt penyempurna aja ini wah tarikotu nah tarikot adalah iqtimadu saliki ala awsakil umuri awsakil umuri kalau warai bersandarnya seorang yang berjalan menuju Allah atas paling percaya segala urusan seperti warok tarikot jadi tarikotu bersandarnya bersandar berpegang teguh seorang salik atas paling percaya segala perkara seperti warok jadi selalu warok terus dia warok warok saya dulu pernah diceritakan oleh bapak saya dia cerita mana katanya gue dulu punya kenalan ada seorang ulama itu gak pernah pakai baju tangan pendek selalu pakai baju tangan panjang kemana aja di tangan panjang kemana di tangan panjang itu bapak saya setelah menaksirkan itu dia pergi dia pergi ke istrinya yang lain istrinya ada empat dia peluk saya dia peluk saya dia minta sama saya jadi orang biar warok dengan diri yang sedih jadi orang biar warok beliau gak suruh saya pakai baju tangan panjang enggak karena warok bukan hanya itu aja saya ingat betul beliau gak mengatakan pakai baju tangan panjang entah tangan panjang tangan panjang doang tapi berbuat maksiat ngerti gak maksud saya bukan berarti pengertiannya juga gak usah tangan panjang yang penting eh salah lagi kamu artinya itu cuma satu contoh bagian contoh daripada sikap seorang yang warok satu contoh sikap seorang yang warok beliau peluk saya lalu diciumin dia alukumisnya berasa ini sambil berpesan dengan suara yang lirik jadi orang biar warok diciumin kiri kanan alhamdulillah sejak itu saya tidak pernah pakai baju tangan pendek kecuali kalau lagi ngecor lagi apa lagi repot lagi bantu-bantu tukang selain itu saya tidak pernah pakai baju tangan dan sejak ayat bapak saya pesan seperti itu kepada saya waktu itu masih sekolah sampai sekarang mudah-mudahan saya termasuk orang yang warok mudah-mudahan amin jadi kamu juga usahakan supaya jadi orang yang warok usahakan ya wa-wa warok dia itu adalah tarku subhati meninggalkan yang subha jadi yang subha tinggal ini adalah waroknya orang-orang yang soleh subha itu waroknya orang-orang yang soleh subha itu yang tidak jelas ini itu tingkat orang yang soleh masih di bawah dan meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa dengannya karena takut sesuatu dengan sebabnya ada apa-apanya amin kama sebagaimana ini siapa nanti kita lihat kama kola umar radyu anhu sebagaimana berkata terima kasih Sembilan persepuluh Atau bahasa langsungnya kami meninggalkan Sembilan puluh persen halal Kami meninggalkan Sembilan puluh persen halal Karena takut Karena takut Bahwa kami akan jatuh Dalam keharaman Ditinggalin Padahal halal tapi ditinggalin Pakai baju tangan pendek Halal haram Saya tanya halal haram Halal haram Masih belum bisa bedain Halal haram Halal haram Halal haram Halal haram Halal haram Yang keras dong Halal haram Lagi Halal haram Takut-takut nih Halal haram Halal Tapi gak mau Sama dengan ini Yang kedua Jadi halal Tapi kenapa Ditinggalkan Takut jatuh Dalam keharaman Masya Allah Berarti ini namanya Waro' apa nih Wahaza Waro'ul muttaqin Ini adalah Waro'nya orang-orang yang Bertakwa Jadi kelasnya Kelasnya kelas tinggi Kelasnya kelas tinggi Gak mau Pakai baju Tangan pendek Kenapa? Ini dia Kelasnya kelas tinggi Itu bukan Subhat Bukan Subhat Tapi Tarkumala Bakasabihi Mahofatamabihi Baksun Kalau anak Santri Pakai sidu Bibir merah Ya Lagi mau ke Mana gitu Jalan Ke Mall Anak santri Pakai sidu Halal haram Halal haram Oh masih belum bisa bedain Halal haram Yang bagus Ditinggal Atau tidak Tapi dikerjain Apa Kalau kamu pengen Jadi orang yang hebat Yang bagus Ditinggal Nah ntar Kalau udah jadi Suami Sudah Sudah menjadi istri Ya Istri daripada suami Udah punya suami Suaminya suruh pakai Pakai dah Ini masih kecil Udah pakai gitu Wah Itu bisa Menuju kepada Ya Yang dilarang Nama Allah Jauhin Jadi kita Kalau pagi Nuntut ilmu Ya Jangan Dicampur Campur Yang Tidak baik Lurus 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 Jadi kita berusaha Untuk mencapai Warak Muttaqin Dan menjauhkan Dan menjauhkan setiap Sesuatu yang Ya Yang Tidak Murni Karena Allah Jadi Jadi kalau Tidak ada Karena Allah Tidak mau Menjauhkan setiap sesuatu yang Tidak Murni Karena Allah Oh ini bukan Karena Allah Tinggalin Ini bukan Karena Allah Tinggalin Anak santri Pakai bibir merah Karena Allah Bukan Hah Tinggalin Jauhin Itu bukan Karena Allah Jauhin Jadi kita langkah Melangkah Kepada sesuatu Yang karena Allah Ini karena Allah Enggak Tinggalin Ini karena Allah Enggak Enggak Tinggalin Ini karena Allah Enggak Enggak Tinggalin Ini karena Allah Karena Allah Kerjain Biar mencapai Jadi kita harus Meningkat Dari masa Kemasa Ya Dari umur Ke umur Harus meningkat Umur SMP Umur SMA Umur kuliah Umur udah nikah Terus Umur pala dua Pala tiga Pala empat Ningkat Jangan dari dulu Tekamul Harus Tingkat Biar mencapai Warak Sedikit Jadi ada tiga Warak Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Orang-orang yang ikhlas Mereka tidak bergerak Mereka tidak bergerak dan tidak diam Illa lillahi kecuali karna Allah Dan mereka tidak mau bicara Dan mereka tidak diam bicara Illa lillahi kecuali karna Allah Jadi bergeraknya Diamnya Bicaranya Tidak bicaranya Itu karna Allah Walai yakuluna illa littakwa Illa littakawwi Ala ibadatillah Tidaklah mereka makan Kecuali untuk kuat Atas ibadah Kepada Allah InsyaAllah Jadi makannya Supaya kuat Ibadah Hama Allah Walai yanamuna Dan mereka Tidaklah tidur Illa lillahi Kecuali karna Allah Jangan kapan saja tidur Kita lihat Lagi tidur Ketemu Lagi tidur Lagi dicari Ketemu Lagi tidur Mau ngajik Tidur Zikiran Tidur Waktu ngajik Boboan Jangan begitu Kapan saja tidur Kapan saja tidur Wain masyawfafi ajati muslimin Dan jika mereka berjalan Maka pada ajat kaum muslimin Ausa'in Atau Berjalan ilal khairi Kepada kebaikan Jadi selalu nilainya itu Baik perbuatannya Kalau perkataannya Wa aki kotun Mubtadah Jadi mubtadah Wa kau perkataan Lilluhusulihi Khabar Jadi hakikat itu adalah Yaitu Ya Karena sampainya Kepada tujuan Walai yajusu Enggak boleh Aksu kebalikannya Enggak boleh Kebalikannya Aki kotun Jadi khobar Lilluhusulihi Jadi mubtadah Enggak boleh Kenapa Liannal mubtadah Karena mubtadah Makkuman Itu dihukumkan Atasnya Wa al-khabarum Makkuman Bi Khabar itu Yang dihukumkan Dengan Wa sattu Makkumi Alih Sattu Makkum Alih Ayyakuna Makluman Dia itu Diketahui Wa al-makkumu Makkumi Ayyakuna Majuhuran Dia itu Tidak diketahui Kama Kama Fisar'il Unmuzaji Sebagaimana Dalam Syarah Al-unmuzaj Wa al-akikatu Maklumun Akikat itu Diketahui Minal kalam Misa bikin Daripada Kalam yang Dahulu Wa huwa Ma'rifatun Filma'na Dan iaitu Ma'rifat Pada makna Mengetahui Pada makna Wal-usulu Wal-musyahadatu Wairu Ma'lumina Usul Dan Musyadah Itu Tidak diketahui Kamalah Yakfak Sebagaimana Yang tidak Diketahui Sebagaimana Yang tidak Sunyi Wa'idun Al-pula Anazalika Bahwa Maha Dimikan Itu Ala Naski Kau Atas Susunan Perkatanya Wa syari'atun Akhoza Wa syari'atun Akhoza Dan syari'at Masuk Ini Bahasanya gitu Kalau Perkatanya Dengan Sukun A Al-akhirati Yang akhir Lilwasin Karna Wazan Wahwa Ditu Masdaru Syahada Masdar Syahada Matupun Itu Diatapkan Al-Qau Yata Perkatanya Lusuli Usulih Wa Makan Ditu Marfun Dila Ropakan Liatfi Karna Atapnya Al-Qau Di atas Komar Wa Mudah Pun Ilama Badau Dan Mudah Kepada Apa Setelahnya Wa Makna Musyahadah Wa Makna Musyadah Tajali Bin Jilai Adalah Rukyatu Nuri Tajali Bin Kisaf Bintamin Melihat Nur Tajali Dengan Inkisaf Yang Sempurna Wa Kalau Badau Berkata Sebagian Mereka Al-Hakikatu Hakikat Itu Adalah Fahmu Hak Ikil Asyai Faham Segala Hakikat Segala Sesuatu Ada Sebagian Ulama Mengatakan Hakikat Itu Paham Segala Hakikat Sesuatu Contoh Kasuhudil Asma'i Sifati Asma'i Wasifati Seperti Menyaksikan Segala Sifat Segala Nama Nama Dan Sifat Wasuhudi Zati Dan Menyaksikan Segala Zat Wafak Wafakmu Asra'i Al-Qur'ani Paham Rahasia Rahasia Al-Qur'an Ini Ada yang Mengatakan Begitu Paham Tentang Ilmu Ilmu Al-Qur'an Paham Ngerti Dia Paham Sampai Bisa Bikin Kitab Itu Namanya Sampai Hakikat Seperti Imam Suyudi Beliau Punya Kitab Al-Itskan Fiul Al-Qur'an Itu Berarti Apa Sudah Sampai Hakikat Beliau Dan Sampai Kepada Rahasia Rahasia Dicegah Dan Boleh Dilarang Dan Boleh Rahasia Kenapa Ini Diaramkan Kenapa Ini Dialalkan Tahu Dan Paham Ilmu Ilmu Yang Ghaib Yang Tidak Diambil Dari Seorang Guru Paham Aja Dan Namanya Hakikat Ngerti Masya Allah Fattajalli Maka Tajalli Wadiya Itu Adalah Majankasifu Lekal Bisalik Min Anwaril Goyobi Tajalli Itu Adalah Tajalli Itu Terbuka Bagi Hati Seorang Salik Daripada Macem Macem Daripada Nur Nur Ghaib Terbuka Hati Seorang Salik Orang Yang Berjalan Menuju Allah Terbuka Nur Nur Yang Ghaib Terbuka Amad Dia Terbuka Maka Jika Adalah Permulaannya Dari Selain Ya Iktibar Sifat Daripada Sifat Sifat Dari Selain Melihat Sifat Daripada Sifat Sifat Sumya Namanya Tajalli 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 Zati Namanya Tajalli Zat Jika Awalnya Itu Zat Dari Tanpa Iktibar Sifat Daripada Sifat Sifat Jadi Enggak Melihat Sifat Daripada Sifat Sifat Permulaannya Itu Dari Mulai Zat Dan Tajalli Zat Wa Aksar Al-Auliyai Kebanyakan Para Wali Ini Masalah Ini Yunkir Mereka Mengingkari Wayakuluna Dan Mereka Berkata Innau Sesungguhnya Layak Sur Tidak Asin Illa Bi Wasit Sifat Minas Sifati Enggak Hasil Tuh Enggak Hasil Tajalli Zat Kecuali Dengan Perantara Sifat Daripada Sifat Sifat Jadi Kebanyakan Ulama Kebanyakan Wali Berarti Ada Sebahagian Wali Jadi Enggak Banyak Yang Yang Meyakini Bahwasanya Tajalli Zat Itu Tanpa Melihat Kepada Sifat Faya Kunu Azat Maka Adalah Ini Min Tajalli Asmai Daripada Tajalli Asmai Alladzi Yang Wadi Faribun Dekat Min Tajalli Sifati Daripada Tajalli Sifat Wa Inkana Mabdaw Fi'lan Min Af'ali Ta'ala Dan Jika Adalah Tempat Permulaannya Itu Perbuatan Daripada Segala Perbuatan Allah Ta'ala Sumya Tajalli Al Af'ali Dinamain Tajalli Af'al Fatajalli Asmai Maka Tajalli Asma Hwa Mayan Kasifu Sesuatu Yang Terbuka Rikol Bisaliki Bagi Hati Seorang Salik Min Asmai Ta'ala Daripada Nama Namanya Allah Dia Kebuka Faham Ngerti Faizat Tajalli Saliki Maka Bila Bertajali Bagi Seorang Salik Bismin Min Asmai Pada Satu Nama Daripada Nama Namanya Allah Istolama Tercabut Zalika Saliku Oleh Salik Itu Tahta Anwar Dizalikal Ismi Di Bawah Nur Nur Nama Itu Bi Haisu Dengan Sekiranya Yasiru Jadilah Iya Izan Nada Zalika Saliku Apabila Memanggil Izan Nada Zalika Sal Izan Nada Zalika Saliku Allah Subhanahu Ta'ala Bizalikal Ismi Ajabah Apabila Memanggil Oleh Salik Itu Akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Namanya Itu Ajabah Maka Allah Akan Memperkenankan Dia Izan 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 Maka Disini Izan Ada 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 Orang Berdoa Pakai Ya Allah Ada Pakai Ya Rauh Ya Hayyul Qayyum Kalau saya Selainnya Pakainya Ya Allah Makanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Macam-macam Allah Kaza Afadahu Ahmadu Junaidu Fi Siari Wasuluk Ilallah Ta'ala Fi Sayri Wasuluk Ilallah Ta'ala Wallahu Alam Assalamuala Alhamdulillah